100 lebih pemain mengikuti seleksi tim Persebo Muda yang memastikan diri tampil dalam ajang Piala Suratin U17. Peserta seleksi sendiri dinominasi pemain bertalenta asal Jember dengan karakter dan kelebihan masing-masing. Lepangan Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Sabtu pagi dipadati pemain yang mengikuti seleksi tim kesebelasan Persebo Muda. 100 lebih pemain yang didominasi dari wilayah Kabupaten Jember menampilkan kemampuan terbaiknya dalam seleksi yang dipandu oleh tim pelatih dan jajaran manajemen Persebo Muda. Seleksi digelar untuk mengisi materi pemain yang nantinya akan ditampilkan dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2023. Antusias pemain sendiri cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan membeludaknya peserta seleksi yang mencapai 100 lebih pemain. Padahal pengumuman seleksi dilakukan dalam waktu yang cukup mepet. Tercatat yang mengikuti seleksi ini 100 lebih pemain yang semuanya semangat ingin lolos ke seleksi. Artinya dalam seleksi tadi mereka bermain dengan semangat dan tetap menjunjung tinggi sportifitas. Dan menunjukkan maksimal keterampilan mereka di sepak bola. Dari mana saja mereka menjunjungi? Dari Bondowoso, dari Jember. Sementara yang saya tahu dari Jember sama Bondowoso. Yang terbanyak Jember. Tapi maksimal dalam berlatih untuk mempersiapkan tim ini akan dimaksimalkan. Jadi nanti semitisi anak-anak ini untuk mengikuti kompetisi Piala Suratin U17 Asprof Jawa Timur. Tak hanya dari tingkat keikutsertaan, sebagian besar pemain juga tampil apik dan bisa menunjukkan kualitasnya dalam bermain sepak bola. Melihat potensi yang ditampilkan para pemain, jajaran pelatih cukup optimis jika persebo muda bisa berbicara banyak dalam ajang Piala Suratin mendatang. Di Jember ini potensinya luar biasa. Kita lihat pagi ini ada 100 lebih nalenta sepak bola yang mengikuti seleksi persebo muda ini. Dan hampir 50 persennya itu layak semua ini. Hampir 50 persen. Luar biasa. Alhamdulillah manajemen dan pelatih cukup solid ya dalam hal ini. Didukung lagi oleh pemain-pemain yang punya talenta yang seperti itu. Insya Allah kita bisa berbicara banyak nanti di kompetisi. Selanjutnya materi pemain hasil seleksi akan dipersiapkan lebih intens dalam sebuah pemusatan latihan atau training center. Piala Suratin U17 sendiri rencananya akan mulai bergulir pada pertengahan bulan November 2023 mendatang. Dari Ajung, Barok Leshafi mengabarkan untuk KGTV.